KPK, Resolusi 2018, kasus EKTP dan BLBI bisa tuntas Pergantian tahun membawa harapan baru bagi setiap orang Begitupun dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, RI Pada tahun 2018 ini, lembaga antirasuhah itu memiliki sebuah resolusi untuk pemberantasan korupsi di negeri ini Dua kasus yang menjadi resolusi utama KPK untuk dituntaskan di tahun ini Yaitu kasus tindak pidana korupsi pengadaan Kartu Penduduk Berbasis Elektronik, EKTP Serta kasus tindak pidana korupsi pemberian surat keterangan lunas, SKL Terhadap obligor penerima bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLBI Resolusi 2018 yaitu kasus EKTP dan BLBI bisa selesai tuntas Kata Wakil Ketua KPK Laode Syarief kepada Kompas.com, Senin, 1 Januari 2018 Selain kedua kasus tersebut, Laode menyebutkan resolusi KPK lainnya yakni Lebih banyak tindak pidana korupsi korporasi dan korupsi sumber daya alam yang sampai ke penuntutan Perkembangan terakhir kasus EKTP, pada Kamis, 28 Desember 2017 Lalu pengadilan tindak pidana korupsi telah menggelar sidang pembacaan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi Setia Novanto Ketua DPR itu merupakan terdakwa dalam kasus ini Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipi Kor Yanto mengawalkan permohonan mantan ketua umum Golkar itu untuk berobat dan izin besuk Sidang EKTP di Pengadilan Tipi Kor dengan agenda putusan selah rencananya digelar Kamis, 4 Januari 2018, mendatang Sedangkan perkembangan terakhir kasus BBLBI, pada Kamis, 28 Desember 2017 Lalu penyidik KPK memeriksa Wakil Presiden ke-11 Ribu Diono sebagai saksi Penyidik mendalami pengetahuan saksi, Budiono, sehubungan dengan kapasitasnya saat itu sebagai Menteri Keuangan Yang sesuai dengan Kepres No. 177 tahun 1999 tentang KKSK adalah sebagai anggota KKSK Ucap jurubicara KPK Febri Diansyah Terima kasih telah menonton!